Mungkin kita pernah melihat patung atau lukisan Bunda Maria yang sedang menguraikan simpul pada suutas tali yang panjang yang banyak simpulnya. Dari manakah asalnya dan apa maknanya gambar ini? Ikuti terus video ini. Hai, saya Ingrid Thee. Selamat datang di Katolisitas. Lukisan Bunda Maria pengurai simpul dibuat oleh seorang pelukis Jerman bernama Johann George Schmittner sekitar tahun 1700. Lukisan ini ditempatkan di gereja Santo Petrus dengan menara Perlach di Augsburg, Jerman. Devosi kepada Bunda Maria melalui gambar ini tadinya hanya dikenal di negara-negara tertentu, tetapi menjadi terkenal di seluruh dunia semenjak terpilihnya Paus Franciscus di tahun 2013. Lukisan tersebut menggambarkan Bunda Maria sebagai sang perempuan yang disebut dalam Kitab Wahyu. Ia berdiri di atas bulan sabit. Kepalanya bermahkotakan lingkaran bintang-bintang. Roh kudus dalam rupa buruk merpati nampak menaungi di atas kepalanya. Sedangkan para malaikat ada di sekelilingnya. Bunda Maria sedang memusatkan perhatiannya untuk menguraikan simpul-simpul dari tali yang panjang. Kakinya menginjak ular yang melambangkan iblis. Ini mengenapi nubuat Allah yang tercatat dalam Kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Gambaran Bunda Maria yang menguraikan simpul diperoleh dari tulisan Santo Irenius dari Lyons di abad ke-2 yang membandingkan Hawa dengan Bunda Maria. Yaitu bagaimana simpul ketidaktaatan Hawa diuraikan oleh ketaatan Bunda Maria. Apa yang telah diikat oleh Hawa karena ketidakpercayaannya dilepaskan oleh Bunda Maria melalui imannya. Ini dikutip dalam dokumen Lumen Gentium 56. Di bagian bawah lukisan terdapat gambar seseorang yang dituntun oleh malekat yang sering diinterpretasikan sebagai Tobia dan malekat Rafael yang berjalan untuk memohon agar Sarah dapat dijadikan istri Tobia. Tetapi kedua figur itu dapat juga diinterpretasikan sebagai Wolfgang Langenmantel, kakek dari sang penderma yang dituntun oleh malekat pelindungnya kepada Father Jacob Remme di Ingolstadt. Penderma yang dimaksudkan adalah yang mendonasikan lukisan tersebut, yaitu Father Hieronymus Ambrosius Langenmantel di sekitar tahun 1700. Ia adalah seorang doktor hukum gereja dan imam di biara Santo Petrus di Augsburg. Donasi ini berkaitan dengan apa yang terjadi dalam keluarganya. Bertahun-tahun sebelumnya, kakeknya Wolfgang Langenmantel ada di ambang perceraian dengan istrinya, Sofia Tentz. Karena itu mereka mencari bantuan dari imam Yesuit, Father Jacob Remme. Dan Father Remme lalu mengambil tali perkawinan yang mereka ikatkan di pergelangan tangan mereka saat mengucapkan janji perkawinan. Sambil berdoa memohon doa syafaat Bunda Maria untuk mempertahankan perkawinan mereka, imam itu mulai melepaskan semua simpul di tali itu dan meluruskannya. Tidak lama kemudian, tercapailah rekonsiliasi dan damai antara suami istri tersebut dan mereka tidak jadi berpisah. Untuk mengenang peristiwa tersebut, cucu mereka, yaitu Father Hieronymus Langenmantel, meminta seorang pelukis untuk membuat gambar Bunda Maria sebagai pengurai simpul. Sampai sekarang, ada banyak orang yang dalam pergumulan dan permasalahan hidup mereka, memohon doa dari Bunda Maria untuk membantu mereka menguraikan simpul-simpul masalah kehidupan mereka. Paus Franciscus, yang ketika masih menjadi kardinal di Buenos Aires, memperkenalkan devosi ini kepada umat di daerah miskin di sana. Ia meminta gambar itu dilukis oleh seorang pelukis lokal dan mentahtakannya di gereja San Jose del Talar sejak tahun 1966. Meski belum secara resmi tercantum di kalender Misa Romawi, Pesta Peringatan Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah dirayakan pada tanggal 28 September. Teman-teman terkasih, kalau ada di antara kita yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan, secara khusus masalah dalam keluarga, janganlah ragu untuk memohon pertolongan doa syafaat Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah. Bunda Maria, oleh karena kuasa doamu, kemurahan hati dan rahmat Allah mengalir melalui engkau. Kumohon, uraikanlah segala simpul dalam tali kehidupanku yang menghalangiku untuk bersatu dengan Tuhan. Bunda Maria Pengurai Simpul Masalah, Doakanlah kami. Amin.